Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa dan klik like, subscriber, tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari video-video pembelajaran ini dan silakan dibagikan agar video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja kita lihat, perhatikan contoh untuk mengerjakan soal operasi penjumlahan dan pengurangan bilat yang dicampur. Contoh yang A. 24 ditambah negatif 12, dikurangi negatif 5. Untuk mengerjakannya, kita kerjakan satu per satu. Nah, 24 ditambah negatif 12, mana angka yang lebih besar? 24 yang positif atau 12 yang negatif? Ya, betul. Angka yang lebih besar adalah 24 dan bernilai positif. Maka hasilnya pasti positif. 24 ditambah negatif 12, tinggal dikurangi. 24 dikurangi 12. Sama dengan 12. Dikurangi negatif 5. Nah, sekarang kita kerjakan yang ini. 12 dikurangi negatif 5. Ingat konsepnya, tanda kurang ketemu negatif berubah menjadi penjumlahan. 12 ditambah 5, sama dengan 17. Bagaimana bisa? Mudah, bukan? Nah, untuk contoh yang kedua, perhatikan, simak baik-baik. Negatif 25 dikurangi 15, ditambah 10. Sama, kita kerjakan satu per satu. Ingat konsepnya. Tanda negatif ketemu tanda kurang, itu pasti hasilnya bernilai negatif. Dan kita tinggal jumlahkan saja. 25 ditambah 15. Sama dengan negatif 40 ditambah 10. Sekarang kita kerjakan yang ini. Negatif 40 ditambah 10. Manakah angka yang lebih besar? Negatif atau positif? Ya, betul. Angka yang lebih besar adalah angka 40. yang bernilai negatif. Maka pasti hasilnya juga adalah negatif. Tinggal dikurangkan. 40 dikurangi 10. Sama dengan negatif 30. Wah, ternyata mudah juga, bukan? Yang C. Perhatikan lagi, jangan melerek-melerek. Negatif 18 ditambah negatif 2 dikurangi 8. Ingat konsepnya. Negatif ditambah negatif, hasilnya pasti bernilai negatif. Berarti tinggal dijumlahkan saja. 18 ditambah 2. Sama dengan 20. Negatif 20. Dikurangi 8. Ingat juga konsepnya. Tanda negatif ketemu tanda kurang itu berarti tinggal dijumlahkan. Dan hasilnya bernilai negatif. Negatif 20 dikurangi 8. Tinggal dijumlahkan saja. 20 tambah 8. Sama dengan negatif 28. Wah, ternyata semuanya mudah, bukan? Nah, untuk lebih memahaminya, kita lihat soal yang D. Silahkan kalian kerjakan di kotret-kotret saja. Negatif 4 dikurangi negatif 2 ditambah 10. Sama dengan titik-titik. Coba, Bapak akan memberikan waktu 5 detik untuk mengerjakannya. Pasti bisa. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Sudah selesai? Kita cek jawabannya. Negatif 4 dikurangi negatif 2. Kita kerjakan dulu yang ini terlebih dahulu. Negatif 4. Ingat konsepnya, tanda kurang ketemu negatif itu menjadi penjumlahan. Ditambah negatif, eh, ditambah 2. Maaf. Nah. Mana angka yang lebih besar? Angka negatif atau angka yang bernilai positif? Ya, betul. Angka yang lebih besar adalah angka 4 yang bernilai negatif. Pasti hasilnya juga bernilai negatif. Tinggal dikurangkan. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Negatif 2. Nah, ininya ditambah 10. Sama dengan. Perhatikan juga. Negatif 2 ditambah 10. Mana angka yang lebih besarnya bernilai positif atau negatif? Ya, angka yang lebih besar adalah angka 10 yang bernilai positif. Maka hasilnya juga pasti bernilai positif. Tinggal dikurangi saja. 10 dikurangi 2. Sama dengan 8. Wah. Ternyata jawaban kalian betul-betul, ya. Ternyata matematika itu mudah, bukan? Kalau belum mengerti, silakan berkomentar di kolom komentar untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad. Wa beritabiku alihi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.